Maksud lo si Robert Downey Jr. pernah berdiri begini? Iya, betul. Serius? Apakah mungkin Marvel Exhibition Jakarta mendatangkan Chris Hemsworth? C'mon, bro! Ini pertanyaan dari orang awal sampai sekarang. Iya dong, bro! Jawabannya adalah? Gue udah bawa brand Hot Toys-nya. Brand yang katanya paling percis, paling mirip sama aslinya, bro. Kita bakal bandingkan kira-kira ini sama sama itu. Siapa tau kan ada yang banding. Boleh. Silahkan. Yo, teman-teman. Selamat datang ke Frans Sanjaya Channel. Hanya mainan yang mau persatukan kita. Asli, kali kedua gue datang ke Marvel Exhibition. Karena satu kali itu rasanya kurang, coy. Kalau bisa, sepuluh kali, men. Spesial. Di video kali ini kita bakalan ngobrol bareng D-Pro gue. Wey. Wey. Udah cosplay jadi Iron Man ya? Iya dong. Harus wajib kalau kesini. Harus total. By the way, dengan siapa D-Pro? Dendy, saya Dendy. Dendy. Ya, selaku Project Director untuk Marvel Exhibition. Nah sekarang gue pengen tau nih, lebih dalam lagi. Story dibalik Marvel Exhibition yang keren ini bro. Tapi bro ini pertama ya, begitu kita masuk kesini ya. Ini bikin gue merinding. Sebagai fans Marvel karena disuguhi filmnya dari awal banget kan. Ya, ya. Dari Iron Man pertama tuh fans. Betul, betul. Ini sengaja bro? Atau gimana nih bro? Ya, biar merimain orang. Jadi supaya orang tau bahwa Marvel itu awalnya dari tahun berapa. Filmnya apa aja. Ya, ya, ya. Lalu kemudian orang juga tau. Yang di cinema itu apa. Ada 25 judul film. Dan di Disney Plus ada 5 judul film. Jadi orang juga bisa tau. Ya sih. Karena Marvel Disney itu kental banget sama story-nya ya. Betul, betul. Jadi awal terus 25 tahun kemudian. Jadilah ini coy. Iya, betul. Tapi ini gokil karena ini setau gue kan mall bro ya. Iya. Ini lu sulap jadi kayak gini ya. Iya. Iya. Jadi persiapan mungkin sekedar cerita ya. Persiapan kita untuk bisa menghadirkan Marvel Exhibition di Indonesia itu 2 tahun. Oh 2 tahun? 2 tahun. Serius bro? Serius. Jadi prosesnya 2 tahun. Jadi yang pertama kita adalah mencari kurasi mallnya yang cocok di mana. Jadi sebelum kita datang ke Pondok Indah Mall ini kita sudah ke mall seluruh Jabodetabek. Sudah survei. Sudah. Ada sekitar 12 mall yang kita survei. Iya, iya, iya. Dan kebetulan yang kita rasa cocok dan tepat adalah di sini. Nah ini kita masuk ke wahana lah ya. Iya. Masuk ke wahananya Iron Man. Kenapa bro? Gue sebagai pecinta Iron Man happy sih. Iya. Tapi apakah ada kisahnya? Kenapa begitu masuk langsung Iron Man duluan? Oke. To be honest, Iron Man itu kan ikonik ya. Iya. Jadi kalau kita kemarin survei yang pertama itu Iron Man, Captain America dan Spiderman. Jadi orang itu kita suguhkan di Iron Man nya dulu. Di awalnya langsung yang jebret. Betul. Dan kalau kita lihat tadi dari poster yang tadi itu kan 2008 dimulai dari Iron Man. Dimulai dari Iron Man. Jadi sebenarnya yang di sini adalah kita sesuaikan sesuai timeline di movie. Oh jadi bukan di anak kiri kan ya? Bukan. Memang sesuai dengan timeline nya ya? Iya betul. Nah yang menarik di sini apa bro? Oke. Di sini ada kita sebut namanya Iron Man Projecting Mapping. Oke. Jadi kenapa di project mapping? Karena ini adalah projector yang mapping. Oh. Jadi badannya itu dibentuk dari beberapa armor Iron Man. Aslinya putih ya? Iya. Aslinya putih lalu ditembak di projector. Nah projector ini cuma ada dua di Asia. Cuma dua di Asia? Betul. Dan kita datangin dari Singapura. Oh iya? Betul. Ini gak ada dijual di Indonesia gak ada bro? Gak ada. Yang seri ini gak ada. Makanya dia bisa ngepas banget ke bodinya ya? Betul. Dan ini to be honest. Iya. Ini kita dikontrol langsung dari luar. Jadi gak kontrolnya di sini. Oh. Jadi semuanya remote. Iya betul. Oh jadi ini autopilot gitu ya? Iya. Gila flash ini gak ada yang melebar ya? Semuanya pas di posisi men. Iya. Jadi beberapa. Nah jadi armor nya berubah. Ini belakang nya juga bro. Baru liat nih. Betul. Jadi dia. Ditembak lalu kemudian ketika dia berubah apa. Di belakangnya penjelasannya. Oh iya bro. Gitu. Jadi orang bisa tau kan. Ini mark berapa. Ini mark berapa. Jadi istilahnya orang yang awam pun bisa tau ini apa. Karena pacaannya ada penjelasannya. Betul. Ini menarik karena cuma dua di Asia Tenggara. Betul. Dan ini dikendalikan, dioperasikan sama langsung luar negeri bro. Iya. Kenapa kita gak bisa mau operasikan ini bro? Gak boleh. Gak boleh sih. Ransia kayaknya. Contennya pun kita juga gak di share. Kalau yang ini sih gak perlu dijelaskan. Ini sih udah parah lah. Ini sih udah movie propertinya parah. Mark 1 sama Mark 7 full. Life size. Tapi ini yang menarik bro. Kenapa lu masukin art reaktor pertama si Tony Stark. Yang hampir dibuang sebenarnya kan. Betul. Tapi sama si Pepper dikasih kemasan. Dikasih tulisan proof that Tony Stark has a heart. Kenapa ini dipajang di sini bro? Iya. Kenapa kita dipajang di sini. Karena ini itu menjadi awalan dan akhiran. Dari. Sejarah hidup Tony Stark. Betul. Kalau kita bisa bilang fase ketiga ya. Jadi satu sampai tiga. Iya. Jadi kalau pertama. Di arunan pertama kita akan menemukan ini. Tadi sudah dijelaskan. Paper court. Lalu di end game. Ketika funeral scene-nya. Yang di sungai. Iya. Betul. Ini adalah menggunakan art reaktor ini juga. Oh. Gila ya. Wah ini merinding bro. Berarti memang sengaja dipikirkan segitunya ya. Ya jadi biar pengunjung juga tahu. Ini kenapa sih di sini. Dan tim tour guide kita akan jelasin. Oh iya. Ini tuh karena tujuannya ini. Betul. Karena di setiap wahana itu ada tour guide ya. Betul. Yang bisa menjelaskan kenapa ini. Kenapa itu. Betul. Bro pertanyaan gua nih. Ini mejanya. Asli dari Amerika lu bawa. Atau bikin sendiri. Bikin sendiri kalau ingin. Oh iya bikin sendiri ya. Bikin sendiri ya. Ini meja bikin. Tapi semua ukuran set yang ada di sini. Harus percis sama dibuangnya. Iya betul. Dan kita juga terima file-nya dari sana. Oke oke oke. Nah ini bro. Ini kan beres-beres pameran nih bro. Ya kan. Ini kan nggak mungkin dibawa balik ke Amerika kan. Bisa mau beli nggak bro. Ntar diomongin lagi ya. Tapi ini sebenarnya kan Beast Kingdom. Iya betul. Dan dia pun memang jual sebenarnya. Iya license ya. License jual. Ini kalau teman-teman pengen beli minat. Di kantornya kan keren lah ini kan. Teman-teman bisa beli sebenarnya ya. Betul. Ya harganya 150-150 juta lah kalau kalah-kalah. Iya. Kurang lebih sebegitu. Wah ini sih. Ini sih tempat paling wajib. Iya. Kalau kalian ke sini ya. Betul. Ini yang wajib di sini. Dan orang-orang pasti lama di sini. Pasti di sini. Karena udah ada stand postnya. Nah ini. Nah ini dari Amerika atau bikin sendiri bro? Ini bawa. Bawa. Ini kita nggak bikin. Wah ini bawa friends. Iya. Ini kita nggak bikin. Maksud lo si Robert Downey Junior pernah berdiri di sini? Betul. Serius. Ini kita bawa. Gila friends. Dan ini yang dipakai. Robert Downey Junior pernah berdiri di sini coy. Iya. Jadi ini aslinya yang kita nggak buat gitu. Iya 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 iya. Wah. Thank you loh bro. Iya. Gara-gara ada lu kita jadi tahu. Ternyata ini aslinya men. Oke bro. Bedanya nih ya. Bedanya Marvel exhibition yang di Singapura sama yang di Malaysia sama yang di Indo apa bro? Oke. Ini aja bro. Banyak banget bedanya. Kalau di Malaysia Singapura cuma ada tiga dan empat. Oh cuman empat armor. Iya. Jadi kalau di Malaysia itu tiga plus satu kosong. Jadi kita bisa naik di. Oh buat foto-foto. Iya. Tapi kalau khusus di Indonesia kita datangin tujuh-tujuhnya. Wah. Berarti Indonesia paling keren dong. Betul. Makanya kan jadi Marvel exhibition terbesar se-Asia Tenggara. Oh iya. Karena besarnya luasan dan properti yang paling banyak. Wah. Friends. Ya pokoknya kalian dari mana pun berasal kalian harus kesini berarti. Iya. Wajib banget. Karena beberapa kali hot of armornya paling lengkap dan paling besar dapat banyak untuk propertinya. Dan belum tentu tahun depan ada. Oh. Satu tahun satu negara. Oh. Kalau misalnya di Malaysia beli tiket pesawat mahal. Hotel. Ya. Ya kan. Transportnya. Betul. Ke lokasi. Kapan lagi ya. Kapan lagi. Kapan lagi. Tentu setiap tahun ada Marvel exhibition. Betul. Come on Friends. Buruan. Buruan datang. Wajib datang kesini. Masih sampai 14 September. Betul. 14 September. Tiketnya ada yang bilang mahal. Enggak mahal men. Lu kesini dulu. Ya. Baru bisa tau. Betul. Ngerasain. Apa apanya segitu men. Iya. Keren banget sih. Come on. Masih banyak yang lebih menarik dalam Friends. Oke. Nah ini adalah wahana Captain America Friends. Disini ada yang menarik. Yang gua baru tau dari si bronya nih. Let's go nih. Ini kenapa menarik ya bro. Ini pertama properti yang paling berat. Di antara semuanya. Jadi beratnya tuh hampir 250 kg. Sebentar. Ini dari Amerika. Iya. Semuanya. Semuanya. Jadi kan lemari itu kan lu ada yang bikin dari sini. Lemari kaca. Nah yang ini khusus. Ini real dari sini. Iya. Hampir 200 kg. 250 kg. Oh my God. Dan waktu itu dibawa sama 10 orang. Untuk dari bawah ke atas. Serius bro. Iya. Digotong bro. Karena kan kita ada loading barang. Dari loading itu kesini dibawa 10 orang. Hah. 200 kg nih. 250 kg. Tapi ini dalemnya dipretel kan. Dalemnya udah seperti ini. Oh udah nempel. Tapi aman ya bro ya. Aman. Jadi mereka sangat safety banget. Dari segi pengiriman. Iya. Dan posisinya waktu datang itu tidur. Oh tidur. Iya. Akhirnya kita bangun. Oh tapi gak ada yang jatuh. Gak ada yang apa. Gak ada. Gak ada. Ini asli ya. Iya. Bro banyak orang yang gak percaya nih. Makanya ah siapa tau itu mah kostum yang keberapa, keberapa, keberapa gitu. Gak, gak. Ini cuma ada satu di dunia. Gak ada lagi. Iya betul. Nah ini gue mau konfirmasi langsung nih. Betul. Jadi beneran pernah dipakai sama Chris Evans. Iya betul. Sama Steve Roger dan Chris Evans. Ini satu-satunya di dunia. Yang ini yang dipakai bro. Iya. Masa sih bro. Ini ukurannya. Beneran. Bener. Jadi badannya si Chris Evans segini. Segini. Jadi sarung tangannya beneran dipakai Chris Evans. Iya. Betul. Tuh fans ini bukan properti ya. Maksudnya bukan hatiannya. Bukan jual-jualannya. Bukan. Ini beneran Chris Evans ya. Betul. Bahkan kalau boleh dilihat sorry. Di bawah itu sepatunya harusnya ada. Oh. Tapi karena rusak dipakai syuting akhirnya kita gak pilih. Oh. Oh. Jadi maksudnya alami aja. Karena rusak. Iya. Gak ada-adain. Karena memang aslinya rusak. Oh. Saat syuting mungkin ya mungkin ada kejadian satu dua hal. Akhirnya kita gak bawa. Bro. Masa syat rusak kalau bawa-bawa ke pameran bro. Oh. Iya. Jadi ini sebenarnya bukan silat rusak ya. Oh bukan rusak ya. Jadi memang karena dipakai syuting dan terden gitu ya. Jadi kena benturan dan segala macam. Kita lihat di pinggir kiri, di tengah. Iya. Itu memang bener-bener kondisinya seperti itu. Bener-bener waktu. Waktu syutingnya kondisi kayak gini sih. Makanya kita biarin aja kondisinya seperti ini. Gua pikir karena ekspedisi Indonesia bro. Oh enggak. Oh enggak. Enggak. Oh berarti memang gak di benerin, gak di repel supaya ini bukti sejarah. Kondisi. Biar orang tuh tahu bahwa oh ketika syuting film terjadi seperti ini. Oh gitu. Itu kayak ada dekoknya, ujungnya. Oh gila ya. Dibiarin original gitu ya. Betul. Itu sih nilai-nilai artnya yang bisa di itunya. Iya. Ini kan film pertamanya kan. Betul. Wokil. Termasuk yang Bucky Arm itu. Itu adalah Bucky Arm yang ketika dikasih di scene-nya Wakanda. Yang di Black Panther. Yang dibawa di peti. Betul. Pasti di peti. Karena sisanya adalah CGI. Oh ini yang dipakai peti itu. Friends ini sebenarnya ya. Lorong yang paling gue suka bro. Karena entah apa setiap dengerin time stormnya itu begini. Iya. Bener-bener. Gila sih. Agak gimana gitu rasanya kayak kita merinding tapi semangat gitu. Bener-bener. Dan ini juga di setting dari luar kontennya. Jadi di adjust dari mereka. Jadi kita gak ada. Dan semuanya by system. Jam 9 pagi nyawa. Jam 11.15 otomatis mati. Oh gitu. Jadi semuanya udah masih di original dari luar. Betul. Gak ada yang kita kontrol dari sini. Iya. Karena kalau kita kontrol bisa dijailin bro. Haa. Bisa trans long. Ya. Tinggal nambah gitu ya. Tinggal apa bro. Oh jadi gak bisa. Ini sebenarnya udah custom setting dari luar. Betul. Ini katanya. Ya suite. Paling berat ketiga. Betul. Karena kan si. Ini elbow itu gede bro. Gede. Ini dia hampir 2 meter kayaknya. Iya. Iya. Ini menarik karena tuh. Kalau kalian perhatikan kayak sabuk-sabuknya itu kayaknya bisa usang. Bekas kepake. Iya. Bekas kepake ada bekas goresan. Bekas-bekas goresannya. Ini sebenarnya bukti sejarah kalau ini pernah dipake. Ya. Jadi bukan untuk properti. Tapi memang dia pake. Iya. Pedangnya besi bukan sih bro? Kayaknya sih sejenis aluminium. Karena kita sendiri gak boleh megang. Wah. Jadi langsung tim Marvel US-nya men-setting. Jadi waktu nyampe ke Indonesia. Iya. Jadi waktu udah. Kalian cuma bisa ngeliat gitu dong. Iya. Kita cuma nyediain case. Nyediain lampu segala macem. Cuman. Oke ini mau dimana taro. Nanti mereka yang angkat dan mereka yang ngatur. Kalau penasaran gak bisa. Gak boleh. Gak boleh sama sekali. Gak boleh sama sekali. Kita pake carung tangan misalnya. Gak boleh. Kalaupun kemarin geser tuh. Cuman kita boleh megang besi di belakang aja. Oh gitu loh. Jadi cuma bantuin. Mindahin posisi. Hah? Sampai se-strict gitu. Iya. Karena mungkin ya menjaga. Ya value sih. Iya. Karena bikin lagi yang kedua kan udah beda. Iya betul. Udah gak dipake sama aktornya lagi. Betul. Makanya dijaga sampai. Supaya jangan sampai rusak. Betul. Karena kan kadang-kadang ada keringat apa kan. Itu yang kadang-kadang bikin. Iya. Kulitnya atau apa. Jadi benar-benar dijaga supaya. Ini jadi museum quality gitu. Iya betul. Nah tapi kenapa gak ada arboretor bro. Jadi sebenarnya kita itu punya wishlist masing-masing zona. Oh gitu. Gitu. Kalau semuanya kita bawa. Iya. Itu kesannya kok penuh gitu. Iya sih. Jadi akhirnya kita ambil yang sekiranya pas. Karena Thor udah diwakili sama Stormbreaker. Iya Stormbreaker. Itu kan di Endgame kan. Dan nanti di film terbarunya kan juga pake ini dia. Pake ini bener. Nah ini juga sebenarnya ada artinya. Kenapa bro? Itu lambangnya Immortality. Oh iya iya iya. Oh iya iya gue baru baca. Di film mah kebaca bro. Iya itu Immortality yang paling atas. Iya sih. Dan yang paling gil karena gue baru pertama kali liat Groot bro. Iya segini. Ini kayunya nih. Gitu. Gitu asli bro. Iya. Dan ini berat. Berat. Oh berat juga bro. Berat juga. Tapi ini yang gak logam dong. Tapi berisi. Oh berisi. Dia padat ya. Kurang tau karena kita gak bisa megang kan. Tapi itu berat banget. Berarti taunya berat dari si bule itu. Iya karena dia ngangkatnya aja dua orang. Siapa tuh dia pura-pura bro. Pada harungan. Itu sih. Kan bentar lagi ada Thor nih. Hmm. Filmnya ga. Apakah mungkin. Ya Marvel Exhibition Jakarta. Mendatangkan Chris Hemsworth. Hahaha. Come on bro. Ini pertanyaan dari. Come on bro. Orang awal sampe sekarang. Iya dong bro. Jawabannya adalah no comment. Hahaha. Berarti kalo no comment itu masih ada peluang dateng dong. Hahaha. Kita jawakan aja ya. Iya dong. Harus dong karena kan Indonesia itu fans Marvelnya banyak bro. Iya betul. Dan setau gua Marvel Indonesia pun juga melirik Indonesia menjadi negara yang cukup luas. Iya dan Indonesia tuh menjadi priority country. Buat Marvel dan Disney. Iya dong kan Singapura kecil. Betul. Malaysia kecil Indonesia gak buah. Betul. Gede banget. Doakan friend. Semoga ya ada aktor. Langsung dari Marvel yang dateng ke Jakarta sini. Sip. Ya Goyaging pasti ada lah. Karena kan 3 bulan. Tunggu aja kejutannya. Ditunggu aja ya. Tunggu aja kejutannya brez. Oke. Kalo kalian ngei ya. Ini tuh portal yang dibuka sama si. Iya. Jadi kesana kita tuh dateng ke kamar touch. Kan gitu ya. Iya iya kamar touch. Iya iya. Wah Marvel itu memang hebat sih ya. Hahaha. Setiap karakter itu punya ciri khas masing-masing bro. Betul. Betul. Dan kalo diliat disini kan semuanya back soundnya punya beda-beda ya. Betul. Nah itu yang bikin merging men. Iya. Back soundnya itu beda-beda sesuai dengan di filmnya sih. Betul. Feelnya supaya dapet gitu. Iya sih. Nah disini apa yang paling menarik bro. Kalo bagi gua sih semua menarik bro. Tapi apa ya. Histori apa yang aku lupakan bro. Iya disini yang paling menarik. Satu itu adalah The Real A of Agamotto. Ini yang dipakai sama si. Iya. Sama si Benedict. Benedict. Oh. Yang kedua disana itu adalah kostum aslinya di film Multiverse of Madness. Oh iya iya. Jadi itu baru banget syutingnya. Filmnya tayang. Nah kita udah bawa kesini. Jadi tujuannya supaya orang nonton terus langsung kesini. Berarti cuma di Marvel. Exhibition Indonesia yang ada itu. Iya betul. Di Malaysia sama si Singapura nggak ada. Betul. Oh iya kan. Nah kebetulan gua ada bawa Exhibition Figur nya bro. Gua ada bawa Hot Toys nya nih ya. Gua mau coba bandingkan kira-kira. Pertis atau nggak. Pertis apa nggak. Silahkan. Siapa tau si Bro ini bohong kan. Dia pura-pura bawa dari Amerika. Padahal sebenarnya bikinan sendiri. Gua ada bawa Hot Toys nya. Ya. Brand yang katanya paling percis. Paling mirip sama aslinya bro. Kita bakal bandingkan kira-kira ini sama sama itu. Siapa tau kan ada yang bedanya. Boleh. Silahkan. Dari jubahnya. Oh. Sama. Even pinggir-pinggirnya juga nih. Sama nih. Ada kayak semacam geriginya coy. Ya. Kemudian kerahnya. Tuh. Ininya sama. Pinggirnya juga. Ya. Sabuknya coba sabuknya. Sama. Ininya nih. Ininya nih. Wih. Sampai. Pernak-pernik ininya ya. Ini sama. Tuh. Sepatunya. Sepatunya. Daleman ininya. Ya. Patternnya ya. Pattern belakangnya ya. Sama men. Sama men. Berarti ini asli. Hahaha. Ya. Gila. Gila bro. Kapan-kapan gue pengen kesini. Lihat tanpa kaca bisa nggak bro. Boleh. Boleh ya. Tunggu nanti ya. Tunggu ya nanti ya. Konten spesial. Oke. Jadi terbukti. Ini beneran dipakai sama si Benedict. Ya. Jadi friend. Visindo utama itu dia katanya nulis ya. Ya betul. Mana aja. Yang mau dibawa kesini ya mana aja. Berarti sebenarnya masih banyak lagi yang belum kebawa bro ya. Banyak. Banyak ya. Banyak banget. Berarti lu pilih based on apa nih bro. Satu based on dari survei orang suka apa. Dan kita itu brainstorming dengan team Disney dan Marvel. Kira-kira kalau kita datangkan. Satu memudahkan atau enggak. Ah. Dan kita akan ngecek di warehouse mereka. Kualitas sama barangnya itu masih bagus apa enggak untuk dibawa. Siapa tahu memang ada. Agar besar gitu ya. Ya puter. Nah. Nah. Cakep kan. Gue pikir ada si Benedict bro. Pembuatan shootnya ini kurang lebih 2 miliar. Hampir 2 miliar. Pakat. Pengbuatan. Ya. Pembuatan. Ya. Ya. Terima kasih.